Berita pertama, Reza Arab ucap salam perpisahan dengan Morph Team. Berita kedua, Sans sindir para pemain yang suka lakukan tahun recall. Berita ketiga, Gopay Arena level up community week keempat. Bronze keluar sebagai juara. Selamat datang Sobat Revival di Revival News, edisi hari rambu masih bersama LWG di sini. Mengingatkan seluruh berita, teman-teman bisa akses semuanya di revivoltv.id. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke berita yang pertama. Berita pertama, Reza Arab ucap salam perpisahan dengan Morph Team. Sobat Revival, Reza YB Arab bersama Ahmad X. Matt Kim, priadi merupakan pencetus organisasi Morph Team. Bersama dengan perusahaan bubu. Namun, tepat pada 13 April 2021, melalui livestream ini kanal YouTube, Reza Arab mengatakan bahwa dia baru saja keluar dari organisasi Morph Team bersama Ahmad Triadi. Hal ini sontak membuat kolom komentar ramai menanyakan hal-hal tentang kelanjutan Morph Team setelah ditinggalkan Reza Arab. Kebanyakan dari viewers yang menanyakan tentang kepengurusan Morph Team selanjutnya. Kabar ini pun membuat penggemar Morph Team heran dan bertanya-tanya. Seperti yang kita ketahui, bahwa Morph Team baru saja membentuk Divisi Valoran dan Waltrip. Yang sedang berlagak di kompetensi nasional menuju kualifikasi tingkat Asia Tenggara. Banyak viewers juga menanyakan, apa hal yang selanjutnya akan dilakukan oleh Arab di dunia esports? Apakah membuat tim baru? Arab pun menjawab, seperti tidak ingin membuat tim baru, karena ia sudah pengalaman. Ia mengatakan, ia bisa jadi masuk ke tim lain. Jawaban ini tentunya mencuatkan pertanyaan kembali. Kemana Arab akan berlabuh? Seperti yang kita tahu, Morph Team adalah organisasi esports kedua yang dia buat setelah tahun 2019 dia membuat organisasi esports bernama WOW Esports. Sampai saat ini, masih belum jelas apa yang sebenarnya terjadi antara Morph Team dan Reza Arab. Belum ada juga pengumuman resmi dari pihak Morph Team tentang pernyataan yang disampaikan Arab melalui live streamingnya. Kita tunggu saja ya berita resminya Sobat Revival. Sebelum masuk ke berita yang kedua, mengingatkan juga buat teman-teman semua yang ingin mengetahui esports di Indonesia dan mancanegara, bisa cek juga Revivalpedia.com. Karena lengkap semua di sana tentang informasi esports dari playernya, turnamennya, dan lain sebagainya. Dan ini dia berita yang kedua. Berita kedua, Sans sindir para pemain yang suka lakukan tahun recall. Sobat Revival, Onyx Esports tampil dengan luar biasa di Minggu ke-7 kemarin. Mereka bisa membungkam EVOS Legends dengan skor 2-1. Bahkan di game terakhir, mereka bisa dibilang membantai EVOS Legends. Setelah mengalahkan EVOS Legends, seperti biasa mereka melakukan selebrasi. Brian dan kawan-kawan juga menjadi semangat dalam berselebrasi karena di EVOS Legends terdapat satu mantan rekan satu tim mereka, yaitu Anti-Mage. Selebrasi ini seakan untuk memanas-manasinya. Namun, satu pemain mereka tampak berbeda. Sans, sang jungler dari awal pertandingan, dimulai sampai pertandingan selesai, ia tetap bersikap tenang. Dan hanya terlihat senang saat ia menang. Tak ada selebrasi yang begitu wah darinya. Saat ditanya melalui wawancara online, Sans mengatakan kalau saat ia bermain, ia akan fokus dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, seperti bergaya dengan recall-recall dan sebagainya. Perkataan Sans ini seakan menyindir beberapa pemain-main lawan yang kadang tidak fokus dalam bermain. Dalam artian, menampilkan recall-recall dan sebagainya. Padahal kalau dilihat kondisi, Sans di game terakhir sudah jelas kalau dia tak bisa dikalahkan lagi. Levelnya, goldnya, dan juga itemnya jauh mengungguli versik dan teman-teman dari EVOS Legends. Namun, ia tetap saja tidak berniat melakukan recall-recall ataupun taunting-taunting lainnya. Hal itu tentunya dikarenakan ia tahu kalau ia belum pasti akan menang sehingga ia tetap fokus. Sebelum masuk ke berita yang ketiga, Sobat Revival sekalian juga jangan lupa untuk follow Instagram-nya RevivalTVID dan juga Revivalpedia, karena dari RevivalTV pasti akan selalu memberikan konten-konten menarik seputar e-sport untuk Sobat Revival sekalian. Dan ini dia berita yang ketiga. Berita ketiga, Gopay Arena Level Up Community Week keempat, Browns keluar sebagai juara. Sobat Revival, Gopay Arena Level Up Community merupakan sebuah turnamen komunitas yang diinisiasi RevivalTV bersama Gopay dan baru saja menyelesaikan Week keempat. Browns berhasil keluar sebagai juara untuk Week keempat ini. Berikut adalah juara 1 hingga 3 Gopay Arena Level Up Minggu yang keempat. Juara 1, Bronze. Juara 2, Outrage Zero. Juara 3, F5 Hotel. Browns berhasil mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan tim yang berhasil lolos ke Grand Final mendapatkan official jersey dan juga e-certificate. Bagi Sobat Revival yang ingin merasakan kompetisi di game Mobile Legends, Gopay Arena Level Up Community kini telah membuka pendaftaran tim untuk Mobile Legends dengan hanya membuka slot sebanyak 300 tim. Nah, langsung saja untuk Sobat Revival yang tertarik, kalian bisa mendaftarkan diri di www.beta.reveveltv.id atau mendapatkan informasi lebih lanjut di at Revival Tournament dan Discord bit.ly slash discord level up community. Dan itu dia tentang Gopay Arena Level Up Community. Langsung saja daftar Sobat Revival. Sobat Revival semua, itu adalah seluruh rangkaian berita dari Revival News edisi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share untuk mengikuti bagaimana berita-berita e-sport yang ada di Indonesia dan juga banca negara. Dan jangan lupa, lagi dan lagi, untuk cek juga revivalpedia.com. I'm Eldoge, signing out, dan kita bertemu lagi di edisi Kamis esok. Bye-bye!